Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya akan membuat bolu kelapa ya teman-teman Ini dalam bentuk cup Ini rasanya enak, lembut dan lumer ya di mulut Yuk intip bahan dan cara membuatnya bisa juga dilihat di description box di bawah ini ya untuk lebih jelasnya Untuk bahan-bahannya seperti biasa ya cuman penambahan kelapanya saja Ada tepung terigu sekitar 225-230 gram Saya pakai protein sedang segitiga biru Kemudian ada kelapa parut sekitar 200 gram Bisa juga ditambahkan ya teman-teman tergantung selera Selanjutnya ada gula pasir sekitar 200 gram atau 15-16 sendok makan Gula pasirnya bisa ditambahkan apabila ingin lebih manis lagi Selanjutnya ada telur ayam sekitar 4 butir Ada garam secukupnya Kemudian ada fiber krim sekitar 15 gram atau sekitar 2-3 sendok makan Kalau tidak punya boleh diganti dengan susu bubuk ya Ada SP secukupnya atau sekitar 1 sendok teh saja ya Kemudian ada baking powder sekitar setengah sendok teh Dan vanilla bubuk secukupnya Selanjutnya ada minyak goreng atau minyak makan sekitar 175-200 ml Ini bisa diganti dengan margarin atau butter ya Sebelum kita mencampurkan bahannya Terlebih dahulu kelapanya kita sangrai ya Sampai agak harum sebentar saja Boleh juga tidak disangrai Tergantung selera teman-teman saja Ini saya sangrai kelapanya sekitar 1-2 menit saja ya Tidak sampai kecoklatan Yang penting dia sudah harum saja Setelah agak harum Kemudian kita tiriskan kelapanya Lanjut kita akan membuat adonannya Sediakan warna mixer Masukkan 4 butir telur ayam Selanjutnya masukkan gula pasirnya Kemudian masukkan SP-nya Disini kita pakai SP-nya sekitar 1 sendok teh saja ya Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan tinggi Sampai putih berjejak mengembang Setelah adonannya mengembang Kemudian kita matikan mixernya Kemudian kita campurkan bahan keringnya Ada tepung terigu Kemudian ada fiber cream Kemudian kita masukkan vanili bubuk secukupnya Lanjut kita masukkan baking powder secukupnya Kemudian ada garam secukupnya Lalu diaduk-aduk dan campurkan Selanjutnya bahan kering ini akan kita campurkan ke dalam adonan mixer tadi ya Masukkan bahan kering ke dalam adonannya Dengan menggunakan ayak dan secara sedikit demi sedikit ya Aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata Lakukan dengan hal yang sama sampai bahan keringnya habis ya Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur merata Kemudian kita masukkan kelapa parut sangraynya Kita masukkan 2 kali tahap ya Campurkan sampai tercampur merata dengan kawan-kawannya Lanjut masukkan sisa kelapanya Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata Selanjutnya untuk bahan yang terakhir Masukkan minyak goreng atau minyak makannya Di sini bisa diganti dengan butter atau margarin ya Tergantung selera itu opsional Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata ya Jangan sampai minyak makan, margarin atau butternya mengendap di dasar adonannya Lalu adonannya kita masukkan ke dalam cup atau cetakan seperti ini ya Ini sebagai alas di bawahnya ya Kalau diatasnya kita gunakan cup roti seperti biasa Atau boleh juga teman-teman menggunakan cetakan kue pai seperti ini ya Itu tergantung selera teman-teman saja Ini opsional ya Nah seperti ini ya teman-teman Masukkan kertas cup diatasnya lagi Ada misi seris warna-warni Ada topping warna-warni juga Dan ada coko chip atau coklat seperti ini sebagai toppingnya ya Kemudian kita akan masukkan adonan di setiap cup atau cetakannya Selanjutnya kita masukkan toppingnya Untuk toppingnya boleh di skip juga ya Tergantung selera atau bisa juga diganti dengan yang lain Kemudian kita masukkan ke dalam ovennya dan kita panggang Kita panggang dengan suhu 160 sampai 170 dajah celcius Dengan api atas bawah selama 25 sampai 30 menit Atau tergantung dengan oven masing-masingnya Setelah kuainya matang kemudian kita keluarkan dari ovennya Oke bolu kelapanya Sudah jadi ya teman-teman Ini enak banget Lembut pokoknya mantap Wajib dicoba ya Ini sangat simpel bahan-bahannya Dan gampang sekali cara membuatnya Ini kue bolunya cocok kita buat Untuk bulan puasa dan sekaligus untuk lebaran Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan selamat mencoba resepnya Sampai jumpa Sampai jumpa